Haa 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 Acara ini disponsori oleh Terima kasih. Terima kasih. Terbatasannya perekonomian keluarga yang mungkin agak di menengah ke bawah, berusaha untuk bersekolah dan luar biasa ya Omir, dengan usahanya tersebut, indori masjid, menjadi petugas masjid, sampai lah menjadi seorang yang sekolah tinggi, sampai S2, luar biasa. Mau tahu kisahnya bagaimana? Langsungnya kita jumpai di dalam. Nah Alhamdulillah pemirsa, sekarang kita sudah berjumpa dengan seorang muslim yang insya Allah akan memberikan inspirasi buat kita semua. Dan di sini, di samping saya, di sebelah saya, ada abang kita, seorang dosen pengajar, dan memiliki kisah yang menarik. Langsung aja kita akan sapa, ada abang kita, Bang Baginda Harahal. Masya Allah. Gimana Bang, sehat dengan Bang? Alhamdulillah sehat, Bang. Masya Allah, Alhamdulillah. Bang Baginda di sini, di Universitas Batuta ini sebagai dosen di sini? Iya, saya sebagai dosen di sini, Bang. Sibuk mengajar anak-anak. Kalau boleh tahu, mengajar apa, Bang? Kalau saya, mengajar di Fakultas Teknologi, Bang. Teknologi. Di program studi informatika, kebetulan diamanahkan oleh rektor, dan juga I.I.A. San, selaku ketua program studi informatika. Informatika, insya Allah. Dan untuk asli memang dari Medan, Bang? Asli dari Palu, Tengok. Dari Padang Lawas Utara, ya? Jauh. Kalau dari Medan ini sekitar jam, ya? Lapan, lapan jam, ya? Lapan jam, ya? Lapan jam, ya? Insya Allah. Di sana mayoritas muslim, ya? Mayoritas kita muslim. Tapi saya di Medan, ya, baru tiga tahun, ya? Tiga tahun? Tiga tahun. Saya lamanya di Padang, Bang. Oh, di Padang? Di Padang. Masya Allah, Padang dulu kuliah atau? Mulai dari SMA, tamat dari sekolah Mahathir al-Alawiyah. Habis itu, mau nyambung di Al-Mustafawiyah, Purba. Saya terpikir gini, Bang. Kalau saya mainnya terus di pesantret ini, dimana kan pesantret itu menciptakan dakwah, ya? Bagaimana jadi ustaz, jadi pendakwah, dan lain sebagainya, kan? Melihat dengan tujuan semua kita, ya? Pada awamnya, kan? Sekolah, ujung-ujung sekolah nanti cari kerja. Cari uang, cari duit, kan? Kalau berprosy di ustaz ini, nampaknya banyak saingan, nih, gitu kan? Tapi, iya, salah satunya malah kan, kalau di Al-Mustafawiyah, itu kan, link-nya kan langsung ke Mesir, gitu kan? Ke Iroh, gitu kan? Terkait dengan ke sana kan memang banyak si beasiswa yang ditawarkan. Tapi melihat waktu itu, saya tamat 2010. Melihat dengan kondisi perkembangan teknologi, eh, kenapa tidak, ya? Kalau saya terjun ke Indonesia teknologi aja lah, ngambil ilmu komputer, gitu kan? Kebetulan, waktu itu kan, kalau di panah swastanya kan, lebih terkenalnya kan, UPI, ya? Universitas Putra Indonesia, IPTK Padang, ya? Sampai pendidikan teknik komputer, gitu. Artinya masuk di situ, S1-S2 di situ, gitu. Jadi, abang di situ sampai S2, sih? Sampai S2. Sebelum jauh ke S2, abang mau balik ke masa lalu, abang, ketika masih kecil, udah SD, nih, nah, memang untuk kampung abang sendiri, bang, itu terlalu dalam nggak, bang? Kalau dari jalan raya Putai Baru, ya? Kalau misalkan kita lintas dari kisaran, kan timbusnya ke Rantoperapat. Rantoperapat kan mau ke Gunung Tuhan, mau ke Sedimpuan. Kalau dari jalan raya, kamu saya itu, lebih kurang 20 kilo, bang. 20 kilo. 20 kilo. Nggak terlalu jauh, lah. Nggak terlalu jauh. Dan mohon maaf untuk pemikiran masyarakat dulu, di daerah sana itu, apakah sudah modern atau nggak? Sudah modern. Sudah modern. Artinya memang, kayak abang ini, kan? Ada orang, istilahnya, pemikiran orang kampung, alah anakku yang penting punya ladang luas, hidupnya itu. Tapi ada orang tua yang berpemikiran, anakku ini harus punya pemikiran yang luar biasa. Dan dia harus sekolah. Iya, iya. Nah, kalau orang tua abang sendiri, itu pemikirannya seperti apa? Apakah memang mendukung anaknya untuk, anakku harus sekolah? Atau nggak? Ya, kalau dari segi orang tua sih, kan saya satu-satunya laki-laki. Masa Allah. ada orang tua, kan? Selain di kita, kan orang mendailing itu, atau orang Batak, kan? Anak, apa ya? Anak sada-sada, kata orangnya. Anak tunggal, kan? Gitu. Artinya betul-betul, ini harus, ya, sedangnya, jadi orang atau jadi hantu lah, kan? Gitu, kan? Orang tua, kan? Gitu. Artinya, saya juju ruang, menderes, saya nggak pandai. Orang tua, kan? Dia petani, ya? Menderes, kan? Menderes, karet. Sawit, waktu itu belum ada. Sawit ini kan mulai, masyarakat berpikir, untuk nanam sawitnya, ketika ada harga sawit aja. Udah tahun-tahun 2003, ya? Kek atas kegitu. Nah, sehingga di kampung saya itu, lebih dominan orang itu adalah, punya ladang karet. SD saya dibawa, menderes, saya nggak bisa. Malah sampai di karet itu, di ladang karet itu sendiri, kan? Karena banyak nyamuk, di selam, udah nangis aja, gitu. Sampai di belak orang tua, aku heran pula, nengok kau di wang gindangnya. Nah, berupanya, ya? Saya bilang, ya, kalau kamu nanti nggak bisa juga, menderes, sekolah juga, kamu kalau sempat saya, nggak bisa sekolahkan kamu, kamu jadi apa nanti, ya? Lelahnya. Sering cabut pula, cabut dari, misalkan dibawa orang tua ke ladang, pulang aja saya itu, enggak tahan kira nyamuk wang, gitu. Sehingga kan, Mr. Tomat SD, ya, sebenarnya, dimanjain, tidak terlalu dimanjain, ya kan? Walaupun anak sadasa ada, kata orang, anak satu-satu laki-laki, tidak terlalu dimanjain orang tua. Artinya, silahkan saja, berdikari sesuai dengan keinginan, kan, gitu. Yang jelas, jujur ya, kalau dari latar belakang orang tua sih, kakek saya, khusus laki-laki ya, nggak ada yang lebih kenal agama, gitu, bang. Semua, maaf cokapnya ini, saya buka sedikit aja, pengen judi semua. Pengen judi, pengen mabuk, ya. Maklumnya kamu ngapungan, gitu, bang. Nah, sehingga pas ke saya, malah saya, Alhamdulillah, sejauh ini, saya nggak pernah sentuh hal demikian, gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya kan. Sehingga, waktu itu saya masuk pesantren. Udah masuk pesantren. Jadi, setelah tamat SD, dimasuk pesantren? Masuk pesantren. Mohon maafnya orang tua dulu, termasuk yang perekonomiannya ada, atau? Standar kebawah, loh. Standar kebawah. Kok bisa berpikir, ini anakku harus masuk pesantren. Tuh pesantren kan biayanya, mohon maaf, itu kan nggak kecil, loh. Kalau di, makhada lalu ya, kebetulan, waktu itu saya masuk, kan, alumni pertama, loh. Biasa, dengan bantuan dari sekolah sendiri. Sudah gitu, Alhamdulillah, selama, di Mahlul Allah itu kan, kami sama dengan peraturan dari Mustafa Wiyah. Karena kan, direkturnya itu sendiri, alumni Mustafa Wiyah. Sehingga tetap, tadi tamat itu tiga tahun, tapi akan didapatkan itu ijazah, harus mengabdiri dulu satu. Satu tahun. Satu tahun. Baru dapat diberikan ijazah, gitu. Dan orang tua mendukung? Mendukung, mendukung sekali. Atau memang itu keinginan? Keinginan, keinginan saya sendiri. Itu memang dorongan orang tua? Enggak, enggak, enggak. Anak harus jadi ini. Enggak ada, enggak ada. Kok bisa, bang? Ya, mohon maaf nih ya. Dari segi keluarga, itu kan, istilahnya, enggak ada yang, apa, agama, mendorong agama. Kok ada keinginan, masalah pesantren sih, bang? Ya, pertama, di pas saya ingat itu, di kelas 5 SD, saya juara satu lomba hafiz quran dari wadduha ke enas. Masya Allah. Juara satu itu tingkat kecamatan. Dari suruh adduha, saya masih ingat suruh adduha, sampai enas, kan, gitu. Waktu saya masih ingat, akhirnya pun 750 ribu ya, 2 ribu berapa, gitu kan. Udah banyak, kan, gitu. Sehingga saya terpikir, kamu juga bisa juga, agama, gitu. Waktu itu juga di kampung, kan, sering azan, kan, gitu. Udah. Pesantren aja lah. Saya bilang seperti itu. Nah, daripada, karena juga, di desa Sitiwara itu, ada juga SMP, kan, gitu. Hanya saja, ketika masuk SMP, tak suruh pula saya melihat, yang SMP, yang waktu itu kan, masih celana yang pendek, ya. SMP, kan, gitu. Nah, enggak enak juga, soalnya udah. Waktu SMP kan, celana pendek juga terus, kan, gitu. Pengen yang pakai jubah-jubah lah, ya, saya bilang. Kebetulan, pesantren pakai jubah, gitu. Pakai SMP, bahkan peraturan kampung, kemana pun udah tamat, mungkin udah sekolah itu, enggak boleh pakai celana panjang. Pakai kain sarung. Momen diaris, pakai kain sarung. Bayangkan. Seperti itu. Jadi, itu ada rasa keinginan, karena mungkin bermodal, dari surat duha. Iya, itu. Surat duha. Dulu, ngajinya sama siapa sebenarnya, sih, Pak? Apakah sama Ustaz Besar, atau? Enggak. Saya ngajiin, guru saya, karena ngaji itu, namanya, apa, ya, Sultan Halemuan, ya, di kampung itu. Sultan Halemuan, dipanggil orang Bang Raja, ya, Bang Raja. Ya, dia lah guru ngaji saya, kebetulan juga, bagus lah, kan, gitu. Berarti, ngajar, belajar sama beliau, belum ada memotivasi, nggak, sama murid itu? Nggak ada, nggak ada. Pokoknya, ngajar ngaji, bisa ngaji, hafal. Iya. Waktu itu, saya hafal-hafal aja, gitu, dari ibu. Misalnya, kan, memang, saya lebih membimbing-bimbing, tadi, kependidikan adalah, ibu, gitu, kan. Jadi, ibu kita. Masya Allah, setelah itu, baru masuk ke pesantren. Nyesel nggak masuk pesantren? Karena, mohon maaf, nih, SD kan enak, gitu, bebas, pulang sekolah. Nggak, nggak nyesel. Malah saya rindu, malah dengan, masih hidup ya, direkturnya, namanya, Ali Gustan, seringkara, ya, kan. Sih hidup beliau. Selama saya pesantren pun, Alhamdulillah, dari, kelas 1, sampai tamat saya, juara, ring terus, ring 3, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2. Satu nggak pernah, ya? Nggak pernah, satu. Tapi, juara umum, juara satu. Kan, ada, kan, pendidikan umum, ada pesantrennya, kan, gitu. Tapi, kalau untuk pelajaran umum, saya juara satu. Dari kelas 1, sampai kelas 3. Sehingga, rapor kami itu, kan, ada dua pesantren, yang besi agama, tadi, apa, kitab kuning, satu, ya, ada bahasa Inggris, biologi, kan, gitu, dia. Bahasa Indonesia, dan lain sebagainya, Matematika. Itu sampai Sanawiyah aja, tadi, belum? Sanawiyah aja. Aliyahnya nggak nyambung lagi? Aliyahnya, kebetulan, waktu itu kan, kita pengen kan, hal yang baru lah, kan, gitu. Hal yang baru, guru yang baru, pengalaman yang baru, gitu. Kebetulan, saya, tembakannya, ke Al-Mustafawiyah, kan, gitu. Al-Mustafawiyah, Purba Mandeli, kan, gitu. Saat itu, adalah, supir mobil dari direktur saya itu, direktur pesan keren itu. Akrap pula kami, akrap pula, selebari, baju kadang, tapi dia waktu itu, kita masih, ya, umuran SMP, dia udah remaja, udah anak muda, gitu kan. Saran saya, nih, dek, kata dia, kalau kamu sekolah, pergilah ke Padang, kata dia. Ada apa di Padang? Ah, justru dia, saya pun, kenapa bang ya? Padang itu, maju pendidikannya, kata dia. Tapi, setelah itu, oh iya pula, iya, pergi aja ke Padang. Padang asik loh, soalnya kerja beliau ini, abang ini, waktu itu dia bawa kok mobil, mobil-mobil bis gitu kan, bis yang, ukuran muatannya 22 orang gitu lah, yang bis-bis, ngenengah gitu. Disuruhnya disarankan, nyatir, pikir pula saya, dimana pula, lah Padang ini, gitu kan. Sehingga tangmat, dapat ijazah dari sentri itu, kemana lagi nyambung, kata orang tua? Padang layannya. Padang mana? Kata orang tua, orang tua, gak tau dimana Padang. Ya, ada Juk Padang. Juk Padang itu, nama desa, sesamping kami itu, ke Juk Padang. Ke Juk Padang lah, ke mana pula ada sekolah situ, enggak, ke Padang loh gitu. Orang tua pun bingung. Kalau yang lain, kaya rantuan aja lah, kenapa rupanya, kalau rantuan kan ada 2 mili. Enggak, ke Medan, enggak juga saya bilang, ke Padang. Habis itu orang tua di, apanya lah ya, dicari-carinya informasi, ada enggak, kira-kira arah kecamatan kami, sekolah kuliah yang di Padang gitu. Alhamdulillah, dapat dia link, udah terjun ke Padang. Jadi di SMA-nya di Padang, SMA-nya di Padang. Selama 3 tahun. Tapi, informasi yang saya dapatkan itu, sebenarnya pendidikan di Sumatera Barat itu, bukan di Padang, tapi di Padang panjangnya. Padang? Ha, di Padang panjangnya. Itu kan terkenal ya, dari Padang panjang berapa, Sheikh ya kan gitu kan. Dari Tawalib, ada lagi, apa, Serambi Mekah, kan juga ada sepuluh-puluh yang terkenal di situ kan. Cuma sadarannya ke Padang. Pas di Padang ya, boleh dikatakan, macam beda ini di pula, lah ya pendidikannya kan gitu. Kemudian sampai tamat SMA, lanjut kuliah ke Padang juga? Iya, Padang juga. Lanjut kuliah ke Padang, dan itu ambil jurusan? Informatika. Informatika. Kenapa informatika? Kenapa nggak yang lain? Kenapa nggak pendidikan agama? Karena kan Abang ada juga basic di pesantren dulu. Tapi itu dia. Pertama kan, saya ke Padang kebetulan ya, modal pesantren tadi kan jadi Ustadz ya. Kalau di Padang kan kita jadinya garin. Kalau di sini kan marbot. Saya nggak pernah kos. Saya nggak pernah kos, tapi mencoba untuk kos dengan kawan menompang sebulan, dan ada kawan mengontrak saya coba sebulan, apa sih perbedaan kan gitu? Lantaran tadi, saya tamat pesantren itu, lebih kurang 15 juta saya panggungan. Itulah modal ke Padang, saya tahu juga dari itu kan kawan, malah di Padang itu tinggal di Majid itu, atau musholah, aduh enak kali. Enak kali, malah ini kan saya baru di Medan di 4 tahun nih gitu. Kalau saya lihat orang marbot di Medan, jauh lebih enak di Padang. Kenapa bang? Tapi ditahan dulu alasannya, Nabo Merza, mau tahu alasannya, kenapa lebih enak tinggal di Masjid, ketimbang di Kos. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali, bincang-bincang kita kepada Baginda Harahat. Jangan kemana-mana, tapi di Muslim Inspiratif. Nah pemirsa, kita kembali lagi di Muslim Inspiratif, masih bersama Bang Baginda Harahat, Masya Allah. Dan tadi kita cerita, beliau pendidikan di Padang, dan memilih untuk tinggal di Masjid. Katanya lebih asik tinggal di Masjid. Kenapa ya kira-kira? Langsung aja kita tanya. Bang, kenapa pilih di Masjid Bang? Apakah karena itu gratis? Jawabannya tentu. Jawabannya tentu. Artinya ketika kita merantaukan, misi kita pertama itu, bagaimana meminimalisir ekonomi. Terlebih-lebihnya, kalau ekonomi dari keluarga kita tadi itu, kurang mampu. Atau standar kebawah kan gitu. Tapi kalau udah tau kurang mampu, kenapa Abang tetap nekat sekolah? Ya pertama, skill basic kita dari pesan tadi itu, ada yang nilai yang harus kita tonjolkan di masyarakat, di mana dia bisa bernilai uang gitu. Salah satu contoh, kenapa saya lagi ke Padang, tinggal di Masjid, dapatlah saya dari senior kawan-kawan ini, ada bang-bang kuliah. Pertama saya nompang dulu sama, ada namanya Bang Malim Soleh Rambe, jadi sekarang udah dokter. Itu pun perjalanannya adalah, Masjid ke Masjid. Sampai dia menciptakan buku, itu adalah judulnya Garim. Atau Marbot, kalau bahasa kita Medan ya. Judulnya Marbot. Kehidupan seorang masjid yang tinggal di Masjid. Masya Allah. Itu diwanya sebetulnya waktu itu. Sehingga saya tinggal sama beliau, waktu itu, sama Al-Selurah Marjid. Hidup beliau di Padang sekarang, jadi dosen juga. Alhamdulillah. Dokter ya kan. Saya lihat, tinggal di Masjid itu, makan di antar, yang antar pun bukan itu juga orangnya, semua masyarakat itu bergilir, tiga kali sehari gitu kan. Tugas kita cuma azan, sama nyapu ya, kalau dia udah misik Marbot gitu kan. Saya ikut, saya ikut seperti itu gitu kan. Setelah itu, biasalah ya kan, manusiawi saya dengan beliau itu, mungkin suara saya lebih bagus. Iya kan. Lebih bagus, habis itu hafalan lebih banyak. Sehingga ketika dapat seliri, ataupun apa ya, sedikit gaji lah tambah dari Masjid. Saya gak pernah dikasih gitu kan. Sehingga dalam satu pengurus itu, gin kata dia, kamu pernah dapat dari Masjidnya? Enggak pernah bang ya. Aduh, udah main pula, abang kamu nih kata dia. Gak apa-apa. Setelah itu, maka tak mau waktu 2010, saya masuk, oh 2000, ya, 2007. Saya masuk Kota Padang, 2008, masih mahasiswa nih bang. Apa? Masih status SMA. Adalah saya dapat itu di blok, di blok seseorang, pembukaan penerimaan tingkat provinsi Imam Mejid. Provinsi Sumatera Barat. Dan digaji itu 3 juta per bulan. Wow. Dengan catatan, minimal hafal Quran itu 10 juta. Kayak gitu. Abang 5 juta. 15? 15. Tidak tes gitu kan. Saya ikut tes gitu kan. Saingan saya waktu itu adalah Sekolah Tinggi Al-Quran Sumatera Barat. Di antara peserta itu, waktu itu saya masih 237 orang ya. Oh, banyak. Saya mau dari IEIN, dulu kan IEIN ya, sekarang kan udah menjadi imam bonjol kan. Dulu IEIN bonjol. Saya mau mahasiswa gitu. Cuma saya sendiri yang SMA. Apedia aja gitu. Alhamdulillah lulus. Sehingga ditempatkan saya, waktu itu imam mejid pertama di mejid darul ulum dekat rumah sakit M. Jamil, kota Padang. Dengan udah dapat pemerintah 3 juta per bulan. Itu 2007. Udah gitu, udah dari majid lagi. Posisi saya pula lagi, itu bukan jadi imam aja gitu. Imam cuman makrib isah subuh gitu. Lebih mudah. Makrib isah subuh dapat 3 juta per bulan dari pemerintah belum melalui imam mejid. Nah, kalilah di agama nih ya kan gitu. Pertanyaannya sama laki sayang, apakah saya kategori menjual agama saya ini tuh bagaimana nih? Bikin gitu. Enggak, itu skill kamu. Perjuangkan aja udah tadi ya. Saya telpon Direktur Ali Gustan dulu ya. Ustaz, kan saya masih ada apa? Nih, saya tinggal imam mejid. Tapi saya digaji gitu. Memang usaha saya pula memang ikut tes supaya memang tujuan saya dapat uang itu. Saya bilang gitu. Aduh, perubah-ubah lah niat kamu itu. Pubah lah. Biasa itu. Kalau mau pemerintah kasih karena kamu bisa berit, itu enggak apa-apa. Itu sasa-sasa aja dalam agama. Ujroh itu ada. Tadi ya gitu. Berarti saya terima nih ya, Ustaz. Terima aja. Kadang-kadang kirim ya ke saya. Kata Ustaz yang saya dulu Ustaz terenggan gitu. Siap. Amin sih itu setelah itu enggak. Karena kan kita, saya masih status SMA waktu itu. Tinggal di mejid Darulum. Dekat mejid Jamil waktu itu. Di depan kami itu sekolah tinggal Quran. Sekolah tinggal kalau Sumatera Barat. Sehingga kadang-kadang penjama saya ini ada yang 30 juz. Lebih hebat lagi. 30 juz kayak gitu. Awak masih SMA orang-orang ini abang-abang ini udah kuliah gitu. Segar lah. Tak enak rasanya. Kita jadi imam terus. Pindahlah saya dan pindah saya berinformasi ke mejid Semin Padang. Dari 2010 sampai 2018 Agustus saya imam mejid Semin Padang. Semin Padang lu bola apa ini? Semen Padang PT-Semen Padang. Oh PT-nya. Kan ada mejidnya sana. Tinggal disitulah jadi imam mejid hampir lebih kurang 7 tahun. Enaknya di mejid itu ya pertama itu deh. Kita udah dapat apa ya bantuan ekonomi. Kemudian waktu itu kita terkontrol ya. Karena mau tak mau setengah enam udah balik ke mejid. Karena azan gitu kan. Mau tak mau sukerta enggak semua udah azan gitu kan. Masya Allah. Sehingga kalau keperang waktu itu dibalik kita kecetan belakang waktu SMA majid ini kawan-kawan pada main bola pulang jam 8 lebih enak. Saya coba menumpang sama kawan. Tapi saya eti-etian lah kami kan uang kos ini. Enggak enak. Terlalu bebas tinggal di kos itu. Udah gitu sholat pun tinggal segala macamnya. Pergaulan juga. Habis itu coba ngontrak. Sama halnya gitu. Memang lebih enaknya memang hidup tinggal masjid. Dekat dengan orang sore. Memang tak salah lah salah satu hadis Rasul itu. Salah satu yang Allah sukai itu kan kata Rasul kan pemuda yang bergantung ke masjid. Walaupun tak daripada hakikatnya kebanyakan masjid kita ya dipadang tinggal di masjid supaya dapat makan. Hidup gratis. Tapi sungguh seperti demikian kan awalnya kan saya dapat pernah bahasa gitu ya. Lebih baik terpaksa masuk sungguh daripada ikhlas masuk neraka. Artinya lebih baik terpaksa kita harus orang baik daripada ikhlas menjadi orang jahat. Tapi dengan cara dipaksa itu lama-lama akan terbiasa. Terbiasa betul lah itu dia. Masya Allah dan itu juga jadi motivasi bagi kita bagi mahasiswa itu cari lingkungan yang bagus. Masya Allah dan itu sampai S2 disana? Iya kebetulan di S1 pun kan karena udah tinggal di BG Semin Padang nih Alhamdulillah kita di Kati Jama'ah juga kan staf-staf jabatan tinggi itu kan disi-bisih itu saya pendidik apanya solatnya. Ya malah saya ketika di S1, S2 itu bang ini jujur ya malah pendidikan itu saya rasa itu ladang duit. Bagi saya ya kalau saya merasakan S1, S2 itu ladang duit. Kenapa? Uang semester saya di S1 itu saya ingat 2.500.000 Udah saya dapat sendiri dari pemerintah karena Imam BG tadi SK nya gak salah waktu 5 tahun gak belum habis setelah itu kita dapat lagi gaji dari Semen Padang sendiri dari majik itu sendiri sekitar 1.5 ya kan ketika beruang semester tinggal buat proposal kasih ke CSR tinggal buat proposal kasih kelas lebaga menjelaskan Semen Padang nya Bang, maaf nih itu kan duit semua itu kan duit, iya betul sementara bang seorang mahasiswa belum ada tanggungan belum seorang pemuda banyak duit apakah gak godaannya itu besar? kalau kegodaan yang hal yang kemana yang tentunya yang negatif saya itu gak terpikir ke sana gak terpikir ke sana hanya saja tadi apa ya di waktu kuliah kan jurusan usaha itu kan atau yang membingbing seorang dosen yang membingbing masukannya jadi dosa itu gak ada sehingga ya bahasanya mubatir-mubatir disitulah kemana ke sini main sama kawan-kawan ya kan artinya makan pun ya mainkan kehidupan dipandangkan kalau makan itu besar ya biayanya beda dengan kita di Medan kan gitu sama itu 18 ribu ya minimal nasi bungkus susah lah kita gak dapat 15 ribu gitu kan artinya makan pun ya agak bagus-bagus lah kan gitu beli ini beli itu kebetulan ada kereta ya modif ini modif sana gitu kan sehingga untuk apa ya duit yang kita gunakan tadi itu tidak pas untuk jangka panjang gitu tapi alhamdulillah tahun 2013 saya kok ada juga nabung-nabung kalau gini-gini kenapa ya gak ada gunanya gitu saya sempat bangun sawit 1 hektar setengah di kampung oh berarti udah sempat ada sempat ya tapi itu malah orang tua pun kan karena tadi dia merasa gak ada lagi mau disekolahkannya dia pun lalai sehingga sawit tadi itu tidak di apa ya tidak diurus gitu kan sehingga sampai sekarang ya gini-gini dulu juga belum diurus rencana baru mau diurus lagi insyaallah oh gitu ya masya Allah cerita yang sangat luar biasa udah kan mohon maafnya enak loh itu di Padang duit ngalir terus jadi mahasiswa pun ya ya sangat tapi kenapa tapi kenapa mau balik ke beda sejur ini kan saya pun udah tinggal di Semen Padang 2010 sampai 2008 tahun beberapa direksi juga udah kenal dekat lah termasuk alhamdulillah masih panjang umur beliau namanya Pak Arifin adiknya Pak Gunadi Arifin di Semen Padang tinggal disitu kita pengen jadi karyawan segala macamnya kita dekati udah taman S1 diceritakan gitu gak bisa tadi bilang kalau saya kesana Pak Baginda Ustadz tak pandai pula saya nolong untuk merekomendasikan jadi staff karyawan tapi kalau mau karyawan-karyawan di anak-anak PT kita usahakan apalagi pas di 2016 kan Semen Padang bergabung menjadi Semen Indonesia ya kan sehingga untuk penerimaan yang di 4 Semen yang digabung menjadi Semen Indonesia itu sehingga untuk penerimaan karyawan staff gitu kan status karyawan tetap itu harus ya nasional gitu kan ada pembuka loongannya gitu terus bagaimana ini Pak ya gini aja tawaran saya karena saya tidak bisa membantu Ustadz sebagai karyawan staff Semen Padang saya sarankan ambil S2 kata dia biayanya mahal di UP itu 7,5 semester ini akan gitu kembali cerita awal buatkan nanti proposal masukkan ke CSR masukkan kelas kata dia lampirkan ini segala macamnya mudah-mudahan nanti ya selagi saya disini saya akan rekomendasi itulah Alhamdulillah bisa sampai tamat S2 karena berkat bantuan Semen Padang oh seolah kemudian ke Medan sudah tamat kita pun gak bisa kita harapkan tadi kan kita menjadi berkary di Semen Padang ada kawan nelfon alumni kita bos sudah ngajar kalau ngajar sudah kenapa ini ada kampus mau minta dosen pulang kampung di mana di kota Medan saya juga belum pernah masuk kota Medan belum pernah namanya orang Sumatera Utara saya gak pernah ke Medan orang dari Sumatera Utara itu pasti Medan yang kenal iya justru itu kan makanya di waktu kuliah pun saya kan saya tanya nih orang mananya orang Medan dimana bedanya Mendeling Natal ya ampun Mendeling Natal mereka kan jauh tapi kalau dibilang orang di pandang itu Mendeling Natal gak tau orangnya gitu Medan tau atau kita dari sedimpuan gak tau orang yang tau orang Medan Sumatera Utara yang tau orang Medan sampai kamu berarti kamu ke Medan kamu Mendeling Natal udah lah Medan aja abad cerita tadi sekarang ini nelfon saya pertama ngajar di Amik MBP Amik MBP yang di Pajus semua non muslim Allah semua non muslim saya bergabung disitu saya sampai disitu lebih kurang setahun di Amik MBP setelah disitu ngajar baru kita dengan non muslim ini enak tidak ada masalah hanya saja itu kan pergurung tinggi swasta berarti kan ada hak dan suatu aturan dari yayasan seperti apa yang menjadi orang-orang dalam pergurung tingginya yang membuat kita tidak terasa sedikit kenyamanan tadi itu mereka kan ada punya kebiasaan dari Amik MBP sendiri misalkan buat acara adat mereka buat ibadah mereka kita selaku muslim mereka undang kok untuk hadir contoh kan perayaan tahun baru perayaan dan lain-lain kita diundang kok diundang gitu kan sehingga itu satu saat adalah salah satu dosen ya Pak oh kebetulan waktu saya diambil MBP dipercaya menjadi apa ya pembina mahasiswa yang muslim sehingga kami mengadakan israq mekrat mulut nabi kan gitu kebetulan waktu itu dosen saya cuma orang muslim saya salah satunya Pak Baginda lah yang membina ini karena Bapak yang satu itu kurang aktif yaudah Bu jalan ketika saya kami mengadakan mulut nabi saya buatlah surat undang ini ke para rektor ke para direktur ada namanya alias C gitu kan Pak Baginda ini undang kami dalam keadaan apa Pak tapi kita memulit oh iya Pak Baginda kata dia sekali-kali undangan kami Bapak Kabul kan kenapa kata dia dia kan sering mereka undang kita untuk acara mereka sendiri tapi gak pernah kita ikuti gitu kan tapi coba tengok Pak Baginda apapun undangan Pak Baginda israq mekrat mulut nabi harapnya islam kami sih mau hadir coba acara kami Pak Baginda gak datang kata dia sekali-kali kan datang kenapa Pak kata dia terus aku jawab saya bilang saya jawab oh iya sambil kita tahu aja gini Bu namanya Bu Kristen ya ini begini Bu karena terkait apa yang ibu lah apa ya kegiatan orang-orang ibu itu kan ini kan sedikit berdentangan dengan agama saya sehingga saya orangnya Bu di islam pun sepengetahuan saya dan saya Islam boleh saja mau berbau rumah itu adalah berkolaborasi tentang pendidikan ekonomi dan semuanya tapi terkait dengan akidah ini gak susah dan saya salah satunya memang ada sensitif-sensit tapi kalau sampai saya tahun baru karena gak ada lagi rasa apa tadi karena dari sekian banyak saya itu undangan mereka saya gak pernah saya tun apa namanya kita tunikan kita ikuti gitu kan alhasil ikut juga jadi waduh ikut juga jadi kan gitu tapi ya saya waktu itu langsung dari turner nah ini kan acara tahun baru kata dia kan nasional ini kali-kali ikutlah pak kata dia yaudahlah tapi ada rasa berontak ya tentu saya ajakan pas disitu saya telpon kawan nih disini ya kan udah senior pulak disitu udah tua juga umurnya udah 40 sekian kan pak macam mana pak kita diundang nih aku itulah pak baginya makanya kurang aktif saya disana itu kata dia terus bapak hadir nih hadir ajalah kita gak pernah kita ikut udahlah kata dia serius nih ya tapi acara kami pun disitu gak ada acara makan-makan aja sih dan akhirnya dengan rasa gak nyaman sering disitu akhirnya resign dari situ ya resignnya itu ya bukan salah satu yang menjadi apa ya alasan kan gitu yang pertama waktu itu kan saya di medan ini juga saya imam mejid imam mejid di mejid jami yang di dekat apa dekat bulok bulok yang bisa dekat bulok itu sebelah kiri di depan BPKP waktu itu kan kampus kita ini kan di jalan gajah madan kalau ambil MPP kan di pajus pas saya disini melamar waktu itu diterima alhamdulillah diterima setelah itu pikir-pikir eh lebih enak lagi kembali ini karena dekat akses ke masjid gitu kan daripada ambil MPP sehingga tanya kita diskusi sama istri yaudah yang dekat sajalah kata dia kebetulan NIDN kita pun belum dikeluarkan oleh MBP masa udah satu tahun untuk status kita pun belum bisa di legalitaskan kan gitu nah udahlah diskusi sama direktur ya boleh Pak Baginda serapak Baginda mana yang nyaman masya Allah tapi alhamdulillah kita sampai MBP komunikasi masih baik sampai terakhir di bulan puasa kemarin kita diundang sebagai ustadz disana masya Allah acara apa ya buka bersama masih baik saya pun masih ngajar disana kok mungkin itu mungkin bentuk pertolongan Allah juga sama Bang Baginda supaya mungkin lebih fokus ngajar disini dan ngembarkan ilmu disini ya masya Allah nama Mirsa insya Allah nanti kita akan lanjutkan kembali bincang-bincang kita bersama Bang Baginda Harahat insya Allah setelah jeda yang mau lewat berikut ini nah Mirsa Alhamdulillah kita kembali lagi di Muslim Inspiratif dan semoga saja dengan kisah dari Bang Baginda Harahat ini kita mendapatkan inspirasi yang sangat luar biasa bermodal katanya dari menjadi seorang marbot imam masjid ya pengurus masjid dan Alhamdulillah sekarang bisa menjadi sudah S2 bahkan udah menyebarkan ilmunya ke mahasiswa-mahasiswa menjadi seorang dosen saya ingin dengar loh iya siap saya untuk yakin aja sih betul-betul jangan-jangan imam masjid imam masjid cuma modal orang dalam kita mau dengar dulu nih biasa kan yang namanya marbot itu modalnya itu satu rajin dua memang punya talenta suaranya bagus kita mau dengar dulu boleh gak dong mana nih azan dulu atau azan dulu ya azan dulu boleh ya mungkin cuplikan aja ya cuplikan saja ya kalau dari ini sebelum saya azan ya kalau dari si suara sih gak bagus cuman ketika dipada itu kata orang kan orang kita medan ini kan bahasanya kental sehingga pengucapan huruf itu pun ketika salah nampak kali salahnya kan gitu kalau saya azan gak terlalu bagus sih kita coba aja ya boleh boleh singkat aja mungkin singkat aja ya bismillahirrahmanirrahim allahu akbar allahu akbar allahu akbar langsung aja terakhir bang boleh iya kan la ilaha illallah ya pantes insyaallah emang suaranya bagus dibandingkan sama saya alhamdulillah kan gitu tapi jurnal waktu santranya saya emang lari gitu kelas satu kelas dua itu kan pertama dimimpin sebagai kori ya masuklah ada orang sipiro apa bukan orang orang sipiongot suaranya bagus sekali gitu bagus banget gitu cuman baca kurannya ke ruahnya yang sedikit kurang kan gitu agak rusak gitu sehingga pergi ke manapun lamban laut kami berjuang saya kalah malah minimalnya kan ketika acara isra' mikrat di sekolah pesantren itu atau muli nabi kan orang tua diundang nih kan seorang tua bangga dong anaknya tampil di depan gitu kan dia akan nangis gitu loh bukan dia pengen anaknya berhasil seperti apa tapi ketika dimomentur tentu aja di sekolah anaknya tampil kan pasti bangga orang itu rasa capeknya letihnya dia kerja itu kan hilang sesaat kan gitu dia alhasil pertama kalau saya saya baca Quran pas ketiga enggak lagi gitu kalau saya kalau saya karena suara kan gitu udah sih aku mau lagi aku mau habis Quran milih lah habis Quran dulu saya kalau di masjid dipandang pun satu sisi kegiatan kuliah saya kan ngajar kita MDA ya MDA ngajar TPA ya mengamalkan sedikit ilmu-ilmu apa ya bacaan yang 8 apa itulah boleh didengarkan saya penasaran untuk tilawahnya tilawahnya bagaimana kita buat atau al-fatihah ini pemirsa kita akan dengarkan dulu bagaimana suara al-fatihah kalau kita sholat di belakang bang-bang ginda boleh bang bismillah r-Rahman r-Rahim Alhamdulillah r-Rahman r-Rahman r-Rahim malik yawm diin iyaka na'abud wa iyaka nasta'in ihdina suratul mustaqim suratul ladhina al-an'ta alaihim gairil magdubi alaihim walau ma'ud masya'ol kira-kira seperti itu luar biasa sehingga alhamdulillah memang sampai disini dulu saya ceritanya sampai medan pertama saya kos di jalan berдаk luhur alhamdulillah koskan ke masjid agak dekat ya seringpula imam masjid itu enggak datang kan gitu dia udah tolak-tolakkan orang-orang tua pas saya paling muda bahasa medan juga kan kau bisa langsung enggak juga sih Pak coba-coba aja ya daripada nggak ada orang udah kemaju-maju dari sila pertama rekomendasi orang masyarakat dijadikan se-imam biji jami masalah ceritanya ya kan ada kau jadi namanya kosong pada dia nggak ada kenal pak udah aku jadi BKM situ pada dia habis itu yang pengurus BKM nya kan dosen usul Pak Rahmat namanya udah udah dia pun di tesnya udah sini aja lagi sampai sekarang Masya Allah Allah ya luar biasa bermodel dari apa ya yang kita miliki tadi ya belajar agama ya mohon maafnya kalau walaupun kita hanya bermodal itu dan dengan modal itu aja kita udah bisa seperti ini benar kenapa abang nilai ke batuta Oke pertama maka kan saya sampai medan dosen di MBP ya setelah itu saya ceng belum apa juga panggilan dari sini hampir saya juga mengajar di metodis metodis binji ya metodis binji bahkan di metodis binji itu lucunya saya jumpa sama dekturnya tiga muslim yang melamar ya kan tiga muslim yang melamar yang dua diperhatikannya begitu masuk gerbang pulang yang muslim nih pulang satu lagi pulang pas saya saya udah tahu dari awal ini kan metodis kan pasti kita bukan muslim gitu saya masuk sampai cakap-cakap Pak begini aku heran kata dia Pak begini kenapa mau gabung sama kami ini metodis binji metodis binji ya tidak ada masalah Pak ya Pak muslim kata ya muslim sebelumnya juga Bapak tahu telepon saya dari mana dari MBP kata dia kan udah linglingan kan gitu Oh iya Pak kalau Bapak Alhamdulillah mudah-mudahan dari sendiri besar di itu disitu kalau gaji pokoknya kan gitu habis itu kita transportasi juga ditanggung makan juga akan gitu udah kami sempat diskusi sempat masalah tentang agama ya ya kan dia cukup apa ya cukup sedikit kecewa dia dengan dua kawan tadi yang muslim masa mereka tidak tahu metodis itu bukan muslim kata dia sampai disini mereka pulang eh saya enggak saya masuk diskusi malah sempat ngajarkan gitu nah alhasil rupanya waktu kami diskusi sama Paderektur itu dia tidak kasih tahu saya bagaimana peraturan ketika ngajar ternyata ternyata saya ngajar seminggu itu rupanya belum siap baju saya dibuat orang itu ada baju khusus dibuat ngajarkan gitu tapi tidak juga dipakai setiap kali ngajar tapi yang jelas kalau seminggu harus baju apa ya baju mungkin baju bersama ya dibuat disitu baju seragamnya kan tentu kalau kita baju seragam kan tentu ada dibuat logo ya kan logo metodis itu kan ada salib ya ya kan ya saya bilang saya jumpai Bapak ini Pak kalau baginda tidak memakai bajunya begini Pak baginda ini kan baju kebersamaan kita sekali-kali pakai lagi kenapa rupanya Pak kata dia saya Pak tinggal di manjir terus takutnya Pak sama saya baju ini nanti mencuci istri saya dikeringkannya nampak jamaah seberani apa sih aku masih kawannya gitu dari situ kurang sedikit nyaman balik tadi alhasil enggak usah Pak saya dosen tetap di sini antara ini Oh gitu ya apa-apa enggak ada persoalan kok dari situ enggak ngajar lagi situ karena saya takutnya kan ketika saya makin baju terpikir pula saya kawan di baju saya pulang-pulang balik majid ke kampus takutnya nanti makan suatu tempat saya buka jaket takutnya ada jamaah nanti dia nengok apa ini nampaknya ustad itu yang majid kita ini kan luar juga saya Pak tapi nggak bisa pakai jaket Pak baginda tutupannya terus nggak apa-apa kok kata dia pasti ruangan buka kata dia kan gitu menarik juga kan apa yang sampaikannya hanya seharusnya saja pasti suatu saat nanti saya lalai saya lalai dengan terkait dengan itu otomatis risiko bagi saya tadi itu karena proposisi saya di luar bukan ya bukan orang-orang biasa lah saya bilang gitu karena keadaan amanah umat saya imam majid di sini semuanya karena penceramah juga di luar kan gitu penceramah agak lucu Pak sudah nggak apa-apa kayak ditinggalkan dan masuk ke di Batuta dan di Batuta ini merasa nyaman Alhamdulillah nyaman dulu kan kita ITNB ya Institut Teknologi Bisnis Matar-Metara ITNB sebut gitu kan sembari dengan maju juga lihainya lincahnya Yayasan dan rektor sehingga tak sama kurang lebih satu tahun itu ITNB langsung menjadi yang harus buat peta dan disini saya sampaikan juga terjadinya batuta ini waktu kami itu kan terdibanding ke BINUS BINUS Jakarta ya kan atau swasta yang sangat keren itu berbagai yang itulah foto kami untuk foto kami yang ke BINUS itu kan orang-orang itulah di pinggir ke sana kan ada juga saya sampaikan kadang memang kita ini kan sedikit kekurangan kita ya yang muslim ya kenapa kita tidak bisa maju gitu kan kenapa kita tidak maju sebentar kita lihat ke belakang semua adalah pioner dari ilmuwan-ilmuwan itu adalah pasti yang muslim dan Eropa mengakui demikian kami tidak terpikir ini batuta pak padahal kan yayasan kan yayasan pendidikan batuta yayasan pendidikan batuta rektor mengajukan waktu kami di BINUS datanglah prop itu saya lupa nama prop rektornya BINUS saya dapat info kalian mau diubah menjadi kampus baru artinya perubahan nama menjadi universitas mau universitas apa kalian buat namanya rektor mengusulkan waktu itu USU Universitas Sains Sumatera Utara ketika orang gak usul di USU nanti masukin USU sehingga ketika nanya kawan mana kuliah mas dia USU agak ngeles dia kan seolah-olah dia kuliah di USU gitu kan datanglah waktu rektor berbagai macam lah kawan-kawan trik mereka sampai apa masukkan nama kan gitu kalau kira-kira bisa kampus kalian itu di Omba menjadi universitas kenapa dari sekarang tidak kata saran dari rektor BINUS seperti itu Alhamdulillah memang dari segi yayasan informasi memang kita bisa menjadi universitas karena kan udah 6 program studi kan gitu berbagi tadi nama gak masuk di akal oleh rektor BINUS cobalah kalian membuat nama itu adalah yang menjanjikan membuat kalian jati diri itu ada jangan mencontoh mengolah-olah orang lain seperti ya tadi serang pak rektor kok USU pula dibuat kata dia ngapa pula ya kalau hanya alasan ngeles supaya agak sedikit dengan USU itu gak masuknya akal bagi saya kata dia soalnya kan di Sumatera Utara kan semua ada SU nya kan USU, WINSU, UNUSU, 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 WINSU rektor tertarik disitu jadi USU aja kita membuat kata SS, Universitas Science Maturah Utara gak mau dia saya dengar kan kalian yayasan pendidikan Batuta kata dia kenapa gak kalian angkat si Batuta kata dia saya dengar Batuta ini adalah tokoh muslim yang terkenal kata dia serang ilmuwan kata dia Ibnu Batuta, Ibnu Khaldun, Ibnu Sina kata dia itu aja kalian angkat, kalian kan muslim kata itu sarang dari Cina pak kata kan Cina rektor binus itu, sarang dari kami sehingga gak terpikir, iya juga kalian kini pangkal lah si Batuta seperti apa karakternya bagaimana dia menjadi serang ilmuwan berarti seperti itulah yang menjadi fisikal itu menciptakan kampus contoh kami, kami buat kan binus itu kan bina Nusantara ya ya kami buat kampus ini adalah bagaimana kami membina si Nusantara Indonesia ini kata dia Alhamdulillah ya dengan rasa syukur kepada Tuhan kata rektornya tengok binus salah satu kampus swasta yang terkenal di Indonesia bahkan di Asia dan juga mahasiswanya semua penjuru umat masuk kata dia memang kami Nusantara ini kata dia bagaimana membina Nusantara kata dia sekarang kalau kalian malu yang USU ini segala macamnya Batuta aja kalian buat kata dia kenapa tidak kalian buat namanya Universitas Tuta orang tau Batuta siapa takutnya kalian gak tau boleh si Batuta siapa serius serius sangat serius waktu itu dan memang disitu sampai-sampai kami hadir disitu buka internet siapa si Batuta dan karena saya sih saya tau saya tau cuman seperti ilmuwan beliau perjalanannya tidak terlalu kita dalami ini kan gitu Masya Allah itu lah menjadi latar belakang terjadinya dan sekarang disini ya bang sebagai dosen bang ajah dan menyebarkan ilmu abang sama teman-teman muslim semua Masya Allah luar biasa cerita dari bang Baginda Harahab dan mungkin terakhir bang dengan sehat abang sedikit sama pemirsa kita semuanya yang terakhir pesan ini apa pesan-pesan ya pesannya mungkin untuk semangat dalam menutup ilmu untuk menyebarkan oke bagi pendengar setia ya salam TV luar bagi kita orang tua ya selagi saat ini SDM unggul yang menjadi visinya pemerintah kita berarti ya mau tak maupun pendidikan itu kita harus tingkatkan ya terkait kadang sekarang menjadi alasan adalah ekonomi-ekonomi nggak bisa kan banyak beasiswa baik dari pemerintah yayasan sekolah itu sendiri pendidikan itu sendiri ya kita sekolahkan anak kita terserah di kampus yang manapun tapi yang menjadi kesan tertinggi saya adalah dimanapun anak kita kita sekolahkan mau apapun itu agamanya selagi hal demikian adalah baik tapi lebih dikedepankan agamanya terlebih-lebihnya di muslim ya ajarin anak-anak kita bisa baca Qur'an dengan baik karena itu modal utamanya dia masuk merantau kemana ketika dia merantau ada nilai hal demikian bisa berharga bagi dia dan penolong gitu seperti kisah saya tadi itu saya nggak anggap saya bisa tambah isduakan dari oikon orang tua tapi modal agama gitu modal baca Qur'an modal azan tinggal lima jid dapat gaji tinggal baca alhamdulillah sampai juga seperti ini ya terima kasih kepada untuk terlebihnya syukur alhamdulillah kepada Allah dan juga orang tua kawan-kawan sahabat semuanya terima kasih untuk salam tv masya Allah terima kasih buat bang baginda harap yang udah berbagi kisah sama kita semua semoga makin sukses terus ya dan semoga aja ilmunya yang dimiliki bisa dibagikan ke teman-teman semua insya Allah nah pemirsa sampai disini dulu perjumpaan kita sampai jumpa di pertemuan berikutnya semoga bermanfaat semoga pemirsa semuanya terinspirasi dari cerita dari bang baginda harap kami tetap subhanakallahu wa'alaikum warahmatullahi wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih